Dan pemirsa saat ini kami juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Selamat sore Pak Yunus. Selamat sore. Baik Pak Yunus saya ingin langsung tanyakan apakah selama ini sebenarnya PSSI sudah pernah mensosialisasikan SOP penggunaan gas air mata kepada aparat keamanan kita? Dalam setiap event apakah itu kompetisi Liga 1, Liga 2 termasuk Liga 3 dan event-event lainnya termasuk timnas PSSI melalui operator Liga memastikan selalu melaksanakan workshop. Workshop itu terdiri dari workshop klub juga dengan terpisah workshop Pantel. Di workshop Pantel itu baik PSSI maupun PT Liga menyampaikan semua tentang standar krisasi perlaksanaan sebuah event atau pertandingan. Disampaikan di sana tentang prosedur dan standar keamanan pada setiap pertandingan. Dijelaskan di sana satu per satu tentang bagaimana standarisasi keamanan, kumparat struktur, kepantelan, dan lain-lain pada setiap event. Itu beberapa minggu sebelum event dimulai dilaksanakan yang namanya workshop itu. Baik, tapi kalau berkaca dari pertandingan arema dan persebaya kemarin, adanya petugas yang membawa senapan gas air mata ini kira-kira dari mana datangnya? Apakah dari panitia penyelenggara ataukah berdasarkan hal sebelumnya yang sebelumnya sudah dirapatkan dalam rapat koordinasi? Ketika kejadian di Malang, di pertandingan antara persebaya dan Malang, 90 menit ditambah beberapa injury time itu kan sudah selesai. Semua prosesi pertandingan telah berakhir, yang tiba-tiba ada beberapa oknum supporter yang turun ke jalan, turun ke lapangan, loncat dari pagar. Kita tidak tahu persis apa niatnya. Mungkin ada yang biasa bersalaman dengan lain. Tentu juga ada yang punya niat jahat, yang kemudian diikuti oleh sekian puluhan, bahkan ratusan supporter. Lalu di sanalah keamanan mengambil sebuah tindakan antisipati. Dan tindakan itu tentu telah dipikirkan dan diskusikan sekilas untuk mengambil langkah-langkah seperti apa, menghentikan begitu dasarnya dan begitu banyaknya supporter yang turun ke lapangan. Baik, Pak Yunus tadi Anda sampaikan bahwa dalam setiap pertandingan, PSSI melalui PANPEL sudah mengadakan workshop untuk aparat keamanan kita. Lalu miss-nya di mana? Sehingga petugas keamanan kita tetap membawa gas air mata ke dalam area stadion. Iya, terlepas dari itu, dengan animo supporter yang begitu banyak, dengan jumlah yang diperkirakan sekitar 40 ribu, tentu ada standarisasi keamanan dari pihak keamanan, keamanan yang memang kita juga harus hargai untuk mengantisipasi jumlah yang begitu banyak. Dan tentu dengan kejadian yang tiba-tiba dan sangat mendesak, maka ada tahapan dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak keamanan. Memang kita sendiri juga tidak menyangka bahwa selama ini, Kanjuruan juga merupakan stadion yang begitu aman. Dan kemudian dengan kita tahu disiplin dan elegan sinyal teman-teman aremania, bila mereka menonton baik di home maupun di way, kita tahu bahwa aremania ini sangat santun dan tidak selalu melakukan hal-hal yang seperti yang ternyata terjadi di beberapa waktu yang lalu. Itu yang menghentakkan kita tiba-tiba terjadi hal seperti ini, maka tentu baik itu Pantel maupun dari pihak keamanan merasa kaget pada hal-hal yang memang mengharuskan untuk secepatnya mengantisipasi kejadian-kejadian tersebut. Baik, jadi maksud Anda bahwa penggunaan gas air mata ini merupakan bagian dari antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam stadion, Pak Yunus? Tentu pihak keamanan memiliki antisipasi bagaimana untuk mengamankan sekian puluh ribu keamanan yang kita tahu sekian puluh ribu supporter yang sudah ada di dalam stadion yang tiba-tiba, secara tiba-tiba melakukan anarkismo di dalam stadion yang pihak keamanan melakukan beberapa cara untuk menghentikan itu. Baik, terima kasih Pak Yunus Nusi, Sekjen PSSI sudah bergabung bersama kami ini sore. Pemirsa Breaking News akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.